Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto penyambagi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower suyang tadi. Dalam pertemuan Prabowo menyinggung soal adanya kemungkinan kerjasama demi membangun Indonesia. Prabowo Subianto yang tiba di Nasdem Tower langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan keduanya berlangsung hangat, bahkan Surya Paloh menyambut Prabowo yang baru tiba dengan pelukan. Dengan Surya Paloh, Prabowo mengaku pertemuan seusai Pilpres ini sebagai balasan terima kasihnya karena Partai Nasdem telah memberikan ucapan selamat. Usai KPU mengumumkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung soal tidak menutup kemungkinan jika terjalinnya kerjasama antar keduanya. Ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya, syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerjasama. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antar pimpinan itu adalah sangat penting. Dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Dalam Pilpres 2024, Partai Nasdem merupakan bagian dalam koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi ini mengusung Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Agnes Valentina, Hanil Rivellino, Jakarta. Selamat menikmati.